Pertandingan pada babak kedua, di akhir selesai pertandingan di babak pertama Untuk masuk ke babak kedua itu biasanya ada iklan Bagaimana caranya menghilangkan selesai babak pertama menuju ke babak kedua atau di akhir Itu tanpa iklan Saat rating kita dibawa kemudian kapasitas stadiumnya di atas Maka lawan kita itu berat-berat Jadi kita harus menyesuaikan, menyeimbangkan antara rating tim dengan stadium Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Logigame Oke, pada video kali ini saya akan berbagi cara cepat untuk menghilangkan atau menonaktifkan atau menyingkat Untuk iklan muncul di pertandingan pada babak kedua Di akhir selesai pertandingan di babak pertama Untuk masuk ke babak kedua itu biasanya ada iklan Bagaimana caranya menghilangkan Karena saat iklan muncul itu mungkin teman-teman merasa terganggu Saya sendiri kadang merasa terganggu Jadi ada langkah cepat untuk kita bisa langsung masuk ke babak kedua Jadi ada dua sebenarnya cara yang bisa kita lakukan Yang pertama, yaitu dengan cara kita saat sebelum main kita menonaktifkan data Internet kita menonaktifkan, kita main secara offline Itu cara yang pertama Jadi dengan kita main secara offline itu iklan tidak akan muncul Baik di pertengahan selesai babak pertama menuju ke babak kedua atau di akhir Itu tanpa iklan Tapi yang saya gunakan bukan cara itu Ini cara yang kedua Cara yang kedua adalah cara yang langsung kita lakukan saat pertandingan Oke ini saya langsung praktekkan Saya langsung main ya Ini di menit ke 31 Jadi sambil menunggu ke babak pertama selesai Teman-teman perhatikan disini untuk tim biasanya ya sering itu ya Di babak pertama, akhir-akhir babak pertama itu sudah kuning Staminanya Sudah mulai kuning Ya ini ya Babak pertama sudah selesai Halftime Perhatikan Jadi saat muncul seperti ini Nanti masuk ke iklan Ya masuk ke iklan Tekan saja tombol home Tombol tengah, tombol home Tekan Langsung kita buka ulang Buka ulang Ya itu ya Jadi langsung masuk ke resume Lanjut babak kedua Ya tanpa iklan Ya seperti itu ya Jadi cara menghilangkan iklan Untuk babak pertama Ini ya Jadi setelah babak kedua ini Masih kuning Sebenarnya tadi harusnya Saya lakukan Bossing Untuk pemain Dengan memotong Koin 30 koin Jadi 10% Stamina Akan bertambah Kemudian Pada bagian Pergantian pemain Ya itu saya tidak pernah melakukan Pergantian secara Manual ini ya Langsung saya pilih Ganti Itu saya lakukan Pergantian pemain Secara Otomatis Jadi Saat pemain sudah Lemah Sudah Kondisinya sudah Staminanya sudah Sudah Lelah Ya itu harus diganti Secara otomatis Ini di menit-menit Ke 78 Ya Menit-menit rawan Iya Oke Berhasil Memenangkan pertandingan Final Dengan Allstar Dainnya cuma sedikit Ya 72 koin Saya akan coba Ambil Iklan Untuk dapat 72 koin lagi Dari divisi 3 Untuk naik ke divisi 2 Ya disini setelah selesai Itu pasti akan muncul Teman-teman kadang ada yang tanya Kenapa tidak bisa upgrade Ke divisi Apa Ke divisi di atasnya Ini setiap selesai pertandingan Itu Pasti muncul seperti ini Artinya Apakah kita akan melanjutkan Ke divisi selanjutnya Atau tidak Kalau mau melanjutkan Ini perhatikan Kapasitas Saya sekarang Itu berada di 35.000 Kapasitasnya 35.000 Sedangkan Untuk naik ke divisi 2 Itu membutuhkan 45.000 Makanya saya harus menambah Atau mengupgrade stadium Oke Saya coba upgrade stadium Apakah cukup Apanda Koinnya 45.000 Saya cek dulu Berapa biayanya 3030 Koin saya belum cukup Koin saya baru 2600 Jadi Dengan terpaksa Saya belum bisa melanjutkan Ke Divisi 2 Jadi saya masih tetap berada Di divisi ketiga Karena saya belum bisa Mengupgrade Stadium Jadi saya masih tetap berada Di divisi 3 Itu sebabnya Kenapa Apa pentingnya Kita mengupgrade stadium Itu Jadi Saat stadium kita Sudah terupgrade Selesai di divisi Itu otomatis Akan naik ke Divisi selanjutnya Akan naik ke divisi Di atasnya Itu Itu pentingnya Jadi Makanya Mengupgrade stadium Itu penting Yang pertama Yaitu untuk Naik ke divisi Kemudian yang kedua Kita memancing pemain-pemain Yang ratingnya Di atas 80 Untuk masuk di bagian Live transfer Tapi itu juga Harus diseimbangkan Dengan Posisi Atau keadaan Tim rating kita Saat rating kita Di bawah Kemudian Kapasitas stadiumnya Di atas Maka Lawan kita Itu Berat-berat Jadi kita harus Menyesuaikan Menyeimbangkan Antara Rating team Dengan stadium Seperti itu Nah disini Yang muncul Ini di Rating 66 Ini sudah muncul Di live transfer Itu mulai Yang rare Rating 76 Dan ini munculnya Cuma 1 Setiap selesai Pertandingan Ini berubah Akan berubah Muncul yang rare Itu cuma 1 Untuk yang legendary Itu masih belum ada Yang muncul Legendary belum ada Yang muncul Kecuali kita beli Di scout Di bagian scout Sini kita pilih Yang legendary Atau kita pilih Yang agent Agent pun sama Kita pilih yang Legendary Jadi untuk Divisi Ke 4 Ketiga Mulai Divisi Paling bawah Divisi Amatir Divisi 4 Divisi 3 Itu Live transfer Untuk memain rating 80 Itu belum ada Kita bisa membelinya Dengan cara Ambil di scout Atau di legendary Itu di bagian Apa eh Di scout Atau di agent Itu masuk Di bagian Legendary Oke Jadi seperti itu saja Intinya Untuk menghilangkan Iklan Di bagian Babak kedua Masuk ke babak kedua Kita cukup dengan Menekan tombol Home Kemudian kita kembali Ke Game nya Ke aplikasi DLS nya Oke Demikian Yang sedikit ini Semoga bermanfaat Jika dirasa bermanfaat Jangan lupa Klik like Subscribe Dan share Jika aktifkan notifikasi Lensin nya Agar teman teman Tidak ketinggalan Jika ada update Dan info terbaru Dari OJ Game Terima kasih sudah menyaksikan Dan sampai jumpa Di video selanjutnya